Halo sahabat hobi makan Kembali lagi dengan Bang Evan dan Mami Tiwi Kalau kalian sayang dengan channel ini Jangan lupa kalian subscribe ya Jadi kita lagi di jalan ayah nih Mau cari bapak-bapak atau ibu-ibu Yang lagi berjualan nih di sore hari nih ya Terima kasih banyak udah ngikutin video kita ya teman-teman ya Tapi seperti biasa Di sebelah kiri Bang Evan ada Hai Ada Mami Tiwi Ada satu lagi sih Ada satu lagi siapa Mami Bang Bogi Sahabat hobi makan Kita lagi di jalan Sutomo Kemudian di jalan Denor Sentarung Dan kita masuk ke jalan-jalan kecil nih kawan-kawan nih Kita berhenti di jalan karet nih Saya ketemu dengan Bapak-bapak dan ibu-ibu Penjual air kelapa Kita beli air kelapa nih Berapa nih pak 10 ribu 10 ribu yang kecil mak ribu Boleh Mau ke Bob Boleh pak Boleh Cuma bawa ini ke kelapa Banyak Oh kelapanya banyak nih Mantap ya Kebun seorang ke pak Beli Beli Oh bapak beli lagi Pak bungkuskan kita yang besar nih 5 pak Yang di kantong 5 Yang belum dipongkar Atau di ini Langsung di Belanda Boleh langsung di belah Dengan ibu siapa nih namanya nih Yang jual Ibu sum Ibu sum Bapak dengan siapa pak namanya Pak Latif Pak Latif sama ibu sum Tak ada lah Masuk Masuk Indosiar Masih Berarti si bapak nih Pak Latif suka nonton ini nih Suka nonton TV nih Suka nonton YouTube ya Pak Latif Suka nonton YouTube enggak Nggak pernah Nanti sekali-sekali boleh nonton YouTube nanti Kalau anak kaget iyalah Dengan kuliah Oh iya ke Carikan duit untuk kuliah Masya Allah Mantap Semester berapa Masuk semester 7 Masuk semester 7 Masuk semester 7 Oh Kalau enggak bulan puasa Jualan apa biasanya bu Jualan di kantin sekolah Kalau pak Latif Tani Tani Di mana bu Bekebun ya Bekebun di mana Di Parekladi Parekladi Oh di Pala Sembilan Setiap bulan puasa ke jualan ini bu Udah berapa belas tahun Dani kayak gini nih Udah merantau udah bu Kena tuna Kena tuna gak Masya Allah Jauh ya Mainnya ya Main merantau tuh jauh Oh dulu masih SD anak tuh Asli bondi anak kah Kalau ibu asli bondi anak Kalau pak Latif Sama Kalau yang masih Masih dalam apa Masih buah gini Berapa sih pak Dari bapak bilang 8 ribu kah harganya 8 ribu Berarti udah lama sekali jualan Kelapak nih ya Sampai susah ngitung kami Udah dari tadi apa Udah merantau udah bilang Tengok lah bapak tuh lah Motong kelapak Pasir sekali ya Oh betul Kuliah cuma satu orang bu Anaknya Dua Dua Bapak nih Petani ya Begebun Ibunya buka kantin Anak dua kuliah Eh mantap Salut Kalau kawan-kawan mau beli air kelapa Ibu sama bapak nih Jam berapa sih bukanya Sebelum juhur udah Udah ada ya Koko tiap tahun tuh Di jalan karetnya selalu ini ya Jualan Kelapa pasti ya Tiap hari habis gak disibuk? Gak habis Gak habis ya Kalau gak ada saingan mungkin Kalau gak ada saingan ya Banyak ya pak ya Jualannya ya Tergantung rejeki lah pak Tergantung rejeki Dua ratus ribu Tiga ratus ribu Masuk gak sih pak? Tiap hari pak Tergantung cuaca Atau lebih biasanya Dari itu Paling Belikan lagi Kelapa Masuk modal Belikan lagi kelapa 300 ya pak ya Tadi bapak bilang ya Tergantung cuaca lah ya Kalau rejeki Alhamdulillah Bagus 300 ya Ibu sama bapak tinggal dimana sih? Pare keladi Pare keladi Pare keladi dimana sih? Di pal 9 nih Pal 9 Pal 9 sana Jualannya di jalan karet ya? Tidak ada di Tua Tua Kalau tua Kalau tua tidak dikantin Kalau tua tidak dikasih Tidak enak lah ya pak ya Tidak enak pelanggan ya Jujur bapaknya ini sama ibunya Bagus Mantap Kalau di kantin jualan apa sih bu? Nasi goreng Nasi goreng TS Indomie gitu kah? Nasi goreng TS gitu Gorengan Berapa biji ini nih? Empat Empat Nanti di rumah mau bikin es kopior dong Apa mie? Es kopior kan Di rumah mau buat es kopior ya? Oh betul Dan dikasih marjan Dikasih sirup marjan ya bu ya? Sirup marjan Kasih susu Kasih susu Kental manis gitu ya Udah berapa Lama lupa Parang itu Lama ya Sampai ke Natuna Sampai ke Natuna Dari Natuna sampai ke Pondina yang mulai balik Enak jadi parang itu pak Setia tuh Satu orangnya merantau kan? Parangnya pun merantau Parang kesayangan ya Banyak hari ini air kelapa nih Alhamdulillah Alhamdulillah ibu ya Berarti itu pak Latif sama ibu ini selalu kompak lah berdua nih ya Satu yang tukang buka Satu yang tukang bungkus ya Kalau ibu umur udah berapa sih ibu? Sama bapak nih? Oh masih muda Bapak udah udah 45 dah Ah 45 dah pak Ah bapak 50 Selisih 5 tahun ya Yang penting kompak pak Itu yang paling penting tuh ya Biar rezekinya kompak Demi anak ya Yang penting anak berhasil ya Berapa semuanya pak? 80 80 Besak-besak ya mi ya Hahaha Tidak besar-besak Terus bapakku Kasih yang muda lagi Yang belahnya tuh Jual tuh jujur bapak Yang dulu tak ada Yang dulu tak ada bapak kasih Iya kak Jujur bapaknya ya Oh besok bapak Besok lagi Iya Iya ke pak Kak Mau beli kah? Oh mau beli makan Ah tau dia Dah Dah tau dah dia Hahaha Dah tau dah abang Dah tau dah abang Hobi makan gitu dia Pak kasih dia satu pak Epan yang bayar Tidak apa-apa Gak apa cekir Ah dua dua Karena dia kenal sama saya Dapat dua Dapatnya dia satu Dua 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 kasih dua Berarti sama si kakak ni Seratus ya jadinya Mau buka puasa ke kak? Tinggal dimana kakak ni? Tidakkah Iya kak Tidak apa dua Buat orang rumah satu Tidak apa Yuk hati-hati di jalan ya Baikah bab Bayaran sama bapak Sama ibu ni apa ni? Iya kak? Ah tinggi Totalnya berarti Seratus Nah Ibu nya Ini ada sejuta Ambil untuk ibu sama bapak Untuk buka puasa nanti Sama untuk Untuk bapak dan ibu makan lah pokoknya ya Makasih banyak pak Bu Gak apa si bapak nih Gak apa bu Pak Ya Allah ya Ibu sama bapaknya terharu ya Kawan-kawan Yang beli ini sahabat hobi makan Alhamdulillah Ya Pak Pak Ivan pamit pak Makasih banyak Ayo pak ya Sehat selalu pak Semangat pak Bu makasih banyak bu ya Pamit bu Ivan Sama-sama Pak bu Pamit ya Assalamualaikum Ya Sede mami Merinding kan Nah keipan Kita pamitan dulu ya Kawan-kawan Bu Pak Ya bu Gimana mi Sedih Sedih ya Dari kemarin-kemarin yang TV sedih Review apa segala macam Kita ketemu bapak-bapak binggang Sampai dinagiskan Tapi baru kali ini Ngerasakan kayak merinding gitu Pas apa Peluk ibunya tuh Terus kayak merinding gitu Pelajaran yang kita dapat hari ini Ya gitulah orang tua Dia mau kuliahkan anaknya Apapun bakal dikerjakan Betul Asal anak tuh bisa sekolah Nanti kalo misalnya kita udah selesai kuliah Kita kerja Dengan kita yang bales kuliah orang tua Walaupun Apa yang kita buat untuk orang tua tuh Nggak bakal cukup Betul lah bi Betul Nggak bakal bisa lunas Ibaratnya tuh Apa yang udah mamak kita Sama ayah kita kasih ke kita Nggak bakal bisa lunas Gitu lah Oke jangan lupa Teman-teman Subscribe Sama tekan lonceng Dan like sebanyak-banyaknya Comment sebanyak-banyaknya ya Dan tunggu video kita selanjutnya Jadi Buat teman-teman Tetap ikutin terus ya Channel Hobi Makan ya Sampai ketemu di episode selanjutnya H Arrived anderser Sampai ketemu di episode selanjutnya Sampai ketemu di episode selanjutnya